Intro Saya berada di Bintaro di rumah saya sendiri untuk menyampaikan inspirasi seputar mendidik anak. Kehadiran anak dalam keluarga adalah sukacita penghiburan karena kalau tidak ada anak, wah sepi, jadi alangkah bahagianya punya anak. Nah itu memang benar, tapi tidak 100% karena ada juga pasangan-pasangan yang tanpa anak mereka memiliki tujuan hidup yang mulia dan menikmati kebahagiaan dengan membantu banyak anak mengadopsi, melayani, mengabdi. Nah bagi yang punya anak, tidak selamanya langit itu cerah gitu ya. Nah kadang-kadang mendung, kadang-kadang badai, demikian juga dengan anak-anak. Kadang anak-anak ini bertingkah, menjengkelkan. Nah untuk menangani anak-anak yang bertingkah, saya ambil inspirasinya dari artikelnya Liz Holston yang berjudul, Things to Remember When Your Child Misbehave Hal-hal yang harus diingat ketika anak-anak bertingkah atau melawan. Tips dari Liz adalah menyadari bahwa banyak hal seputar anak-anak itu sepertinya melawan atau pemberontakan. Tapi sebenarnya hal-hal yang memang wajar itulah prosesnya. Misalnya anak umur 2-3 tahun, itu senangnya membongkar gitu ya. Semuanya dikeluarkan dari laci, dikeluarkan dari lemari, unloading. Nah anak seperti ini diajari merapikan. Bantah, melawan. Dia nggak mau, memang belum saatnya ya. Tapi umur 4-6 tahun, mungkin dia sudah mulai loading, mulai menyusun. Anak umur 3-4-5 tahun, wah ikut kemana orang tuanya pergi. Remaja, dia punya teman sendiri, agenda sendiri. Dan kalau dia tidak mau ikut, itu bukan melawan. Karena memang usianya saat itu begitu. Anak laki-laki umur 5-6 tahun, lari sana, lari sini, nggak bisa diem. Dikasih tahu nggak nurut, bantah, ngelawan. Wah bukan. Memang anak laki-laki usia seperti itu, dia lagi aktif-aktifnya. Nanti umur 7-8, nah mungkin dia mulai bisa duduk diam, mulai lebih tenang. Jadi bukan melawan, tapi karena memang itulah perkembangan psikologinya, perkembangan kejiwanya sedang seperti itu. Ketika anak umurnya 7, 8, 6 tahun dikasih tahu, kenapa nggak boleh? Nah emang dia saatnya otak kirinya berkembang, dia mau tahu kenapa nggak boleh. Lain dengan anak usia di bawah 6 tahun, 4 tahun gitu ya. Nggak boleh begini, iya mah, makasih. Di atas 7 tahun, dia bertanya, kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Nah itu bukan melawan, karena memang otaknya berkembang, logikanya bertumbuh. Dia ingin tahu kenapa. Nah dengan memahami perkembangan psikologi anak, kita bisa menjadi lebih ingat untuk bersikap bijaksana ketika anak seolah-olah bertingkah atau melawan. Liz menyarankan untuk tetap tenang ketika anak-anak bertingkah konyol, bahkan mungkin bertengkar seolah-olah kayak waduh. Nah kenapa tenang? Dia mengatakan bahwa simpan saja hal itu, simpan saja suatu saat nanti itu akan menjadi bahan tertawa sukacita yang luar biasa. Waktu saya dulu membaca artikel itu saya kurang mengerti, tapi ketika sekarang gitu ya, anak-anak sudah kuliah semuanya di luar negeri lalu pulang. Nah apa yang kami bicarakan yang buat kami tertawa terbahal-bahal? Kalau mengingat kenakalan apa, kekonyolan waktu itu gitu ya, waduh gimana dulu misalnya kakak beradik berantem lalu kakaknya bikin tulisan, dijual si adik gitu ya, diskon 100% tempel di pintu. Atau ketika misalnya berebut makanan lalu, pak adil dong baginya, waduh dipotong, wah kurang pas akhirnya saya tak pinter deh. Nah muncul kreativitas, jadi ketika makanan dibagi, anak dua, saya satu, potong empat. Loh kok empat? Nanti yang satunya lagi, nih buat kalian berdua, bonus, wah mereka senang. Tapi hal-hal seperti itu diingat gitu ya, kenakalan kayak pemberontakan menjadi bahan sukacita tertawa di kemudian hari. Jadi kalau sekarang Anda banyak mengalami macam-macam, artinya di kemudian hari Anda akan punya banyak bahan untuk tertawa. Hidup ini ada siklusnya, ketika anak melawan, berantem, bertengkar, gak bisa rukun. Suatu saat nanti semuanya pasti berubah, semuanya indah pada waktunya dan semua itu ternyata menjadi bahan untuk sukacita di kemudian hari. Mari menjadi orang tua yang bijaksana untuk menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya.